Al-Fatihah 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 Marilah kita simak Ayat Surah Al-Quran Surah Al-Fatihah yang ke-32 Al-Fatihah 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 Wahai Allah Malah bertanya Sekarang Si Iblis itu Aku Tidak akan sujud Kepada ciptaanmu Adam Karena Adam Diciptakan dari Tanah Aku Diciptakan dari Afi Kata Allah Kata Iblis Baik Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wahai Iblis Dan Satan Dikenakan Kalian Tidak mau bersujud Kepada ciptaan kami Tidak turut Kepada kami Kamu diusir Dari Sorga Kami Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Iblis Iblis menjawab Wahai Ya Allah Aku reda Aku rela Aku riduk Dikutuk Dijadikan Keluar dari Sorga Ya Allah Tetapi ada satu Permintaan Kata Iblis Apa gerangan Yang kau pinta Wahai Iblis Kata Allah Aku Selama Anak cucu Adam Masih hidup Masih ada dalam dunia Aku akan ganggu Dan goda Aku akan ajak Kepada jalan-jalan Yang sesat Nanti biar kami Banyak sahabat-sahabat Di neraka Jahim Kata Iblis Allah Wahai Iblis Baik Silahkan kamu goda Silahkan kamu ganggu Silahkan kau ajak Orang-orang yang ciptaan kami Manusia namanya Yang turut taat kepada kami Tidak akan Tidak akan terjemur Terjerumus Tidak akan terbawa Arus-arus yang ajakan Ajakan kamu Tetapi Tetapi Sebagian Ada orang yang Tidak turut dan taat kepada kami Mengintu sebagian Silahkan kamu ajak Silahkan kamu bawa Silahkan kamu goda Tetapi Sebagian Hanya segelintir saja Di antaranya manusia-manusia Yang terbawa arus oleh Iblis dan setan Makanya Sang mohon sangat Kepada sahabat-sahabat kita Marilah kita mengarah kepada Allah SWT Iblis itu tidak Nampak Tapi ajakannya Banyak orang yang Mengikutinya Itulah Mohon sangat Kepada sahabat-sahabatku Yang baik-baik Semoga Allah SWT Berikan kepada kita Semuanya Perlindungan Yang sangat-sangat Kuat Marilah kita mengarah kepada Allah SWT Banyaklah kita Memuji Allah Banyak orang yang Bersujud kepada Allah Bersujud kepada Allah Turut ta'at-taqwa Kepada Allah Nanti Orang yang baik Turut ta'at kepada Allah Allah akan berikan Yang terbaik Di dunia dan akhirat Tapi sebaliknya banyak Sahabat-sahabat kita Semoga Allah memberikan Hidayah kepadanya Banyak orang yang Terlena Tergoda Ajakan-ajakan Iblis dan setan Yang tidak nampak Padahal Itu hanya Nimat Secawir saja Sekarang kenikmatan Kalau dibandingkan Nimat dari Allah Nimat yang Abad-abad Apalagi Nimat hanya Kalau misalkan Orang yang suka Minum-minuman Merasakan Nimat Dikala meminum Minuman keras Merasa nimat Play Relax Hanya Angan-angan saja Itulah orang-orang Yang Mengikuti Arah-arah Ajakan Iblis dan setan Banyak juga Di sebagian orang Ada laki Ada perempuan Kadang-kadang Terlena Terbawa arus Melihat Orang yang Kadang-kadang Mohon maaf Yang namanya Iblis Dikala Iblis itu Dikala manusia Melihat perempuan Melihat laki-laki Pada laki-laki itu Kadang-kadang Tidak gagah Tidak ganteng Berhubung kita Lupa diri Melihat terus Iblis Untep Iblis Merapat Kepada orang-orang Dilihat Kadang-kadang Orang yang bodoh Kadang-kadang Banyak orang yang Hitam Tapi berhubung Iblis mengelus-ngelus Menutup-nutupi Kadang-kadang Kejelekannya Terlihat Terlena Kadang-kadang Kelihatan Yang sangat bagus Kelihatan Yang sangat gagah Kelihatan Padahal Itu hanya Ajakan Nikmat Yang sejenak Dikala Iblis Menggoda Kepada orang-orang Yang Tidak Betul-betul Mengerat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kita semuanya Allah jadikan kita Jadi orang-orang Yang turut Dan taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keimanan kita Yang sangat Kokoh Dijauhkan Dari godaan-godaan Iblis Dan setan Kadang-kadang Allah memberikan contoh Kepada Nabi kita Nabi mengatakan Bila mana kita Seorang laki-laki Melihat perempuan Bacakan oleh Berdoa Kepada Allah Allahumma Inna Adubika Min Bitnatin Nisa Kata Nabi Allahumma Ya Allah Jauhkanlah Kami Dari Bitnah Seluruh Seluruh Perempuan-perempuan Yang sangat Jahat Itulah Doanya Kalau Kita Tidak Mentergoda Kalau Misalkan Perempuan Melihat Laki-laki Allahumma Inadubika Min Bitnatirijal Itulah Doa Yang sangat Mustajab Kalau Tahu Kita Hati Nurani Kita Bersih InsyaAllah Allah Akan Berikan Perlindungan Kepada Kita Tapi Kalau Tahu Kita Punya Hati Yang Sangat Kotor Kadang-kadang Sekarang Zikir Mengatakan Astagfirullah Tapi Tidak Ngeraksuk Kedalam Hati Sanubari Kadang-kadang Tetap Itu Iblis Menggoda Kita Bertasbe Ya Bertasbe Kita Solat Ya Solat Kita Puasa Ya Puasa Berhubung Kita Hatinya Meleng Hatinya Kotor Ya Itulah Kadang-kadang Banyak-banyak Laki-laki Perempuan Yang Tergoda Oleh Arus Ajakan Iblis Dan Semoga Kita Semuanya Dijauhkan Dari Pitnah Pitnah Perempuan Kalau Untuk Laki-laki Untuk Laki-laki Semoga Kita Dijauhkan Dari Balah Dan Bencana Semoga Allah Senantiasa Melindungi Kepada Kita Semuanya Dijadikan Orang Yang Turut Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabu Amin Dan Mudah-mudahan Kita Tadi Ayat Mengatakan Jangan Coba-coba Mendekati Dari Perbuatan Perbuatan Cinnah Kata Allah Mendekati Allah Sudah Murka Apalagi Kita Melakukannya Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Mereka Allah Itu Kenapa Allah Melarangnya Dikarenakan Perbuatan Itu Hanya Yang Sangat Perbuatan Yang Sangat Keci Yang Dimurka Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenakan Imbasnya Perbuatan Itu Kadang-kadang Allah Dijauhkan Dari Nur Cahaya Kita Muka Dijauhkan Dari Rezeki Dijauhkan Dari Perlindungan Allah Iya Kalau Pas kita Melakukan Dan Melaksanakan Sangat Nikmat Tapi Nikmat Itu Hanya Sejenah Kalau Kita Misalkan Pas kita Melakukan Perbuatan Itu Allah Cabut Nyawa Kita Langsung Kita Labas Menuju Murka Allah Tidak Ada Ampunan Bagi Orang Orang Yang Senantiasa Tidak Turut Pada Allah Subhanahu Tadi Antaranya Kalau Laki-laki Selalu Berjenatan Kalau Misalkan Perempuan Apalagi Jangankan Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Dimurka Dan Kensi Mendekati Aja Allah Sudah Murka Kepada Kita Semuanya Dan Semoga Allah S.W.T Memberikan Kepada Kekuatan Kesehatan Keselamatan Dan Semoga Allah S.W.T Jadikan Kita Manusia Manusia Yang Erat Menuju Allah S.W.T Dan Semoga Kita Berdoa Semoga Allah S.W.T Berikan Perlindungan Hidupan Kita Ada Dalam Ridho Allah Lindungan Allah Taufik Dan Hidayah Allah S.W.T Amin Ya Allah Ya Rabbal Amin Sekian Dan Terima kasih Semoga Bermanfaat Billahi Fisbil Hak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.W.T